Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan ideologi negara yang tidak boleh digantikan oleh ideologi apapun. Hal ini disampaikan oleh Dan Ramil 160401 Kota Kupang saat memberikan materi pelatihan kepemimpinan kepada puluhan mahasiswa asal Kabupaten Lembata di Kupang. Puluhan mahasiswa asal Lembata yang tergabung organisasi Amapai yang aktif di Kota Kupang mendapatkan materi pelatihan kepemimpinan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibawakan oleh Komandan Koramil 160401 Kota Kupang, Mayor Infantri Harjito. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang diharapkan adalah kehidupan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Seperti dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beatus Goran, Ketua Umum Organisasi Amapai mengatakan kegiatan ini dilaksanakan karena dunia kampus belum sepenuhnya memberikan pelatihan kepemimpinan serta untuk membentuk karakter kader bangsa yang ada di Amapai Kupang serta untuk memberikan wawasan kebangsaan serta materi pendidikan dasar Pancasila kepada anggota Amapai. Kegiatan ini yang pertama karena dunia kampus tidak memberikan kesempatan kepada teman-teman mahasiswa untuk membina diri menjadi seorang pemimpin. Yang kedua, kegiatan ini juga merupakan lanjutan dari kegiatan MPAP, sehingga jenjang yang harus dilewati teman-teman semua adalah LKTD dan LKTM. Dari Kupang, Rudi Rehitugo, Tim Ainews melaporkan.